Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan sekalian pagi hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2023 di kota Sampit Kalimantan Tengah terjadi kabut asap yang begitu kebal yang biasanya hal ini sudah sering terjadi di kota Sampit apabila terjadi kemarau panjang akibat kebakaran lahan atau kebakaran putar dan pagi ini saya mencoba berselancar atau menikmati Kepulauan asap ini bukan untuk menantang sebuah fenomeno alam yang akan membawa semacam penyakit kepada manusia tapi sekedar ingin mengambil suatu pelajaran penting bagaimana harusnya hubungan manusia dengan alam itu bisa dikelola atau ditata secara baik Oke Mari kita ikuti perjalanan mengarungi kabut asap di kota Sampit Hai Kalimantan Nah inilah Kepulauan asapnya suasananya Oh nah dan ini akan menyebabkan udara atau kualitas udara di kota Sampit Kalimantan Tengah akan buruk sekali dan kalau sudah musim begini menyebabkan banyaknya penyakit ispa atau infeksi saluran pernafasan dan ini sudah bisa dipastikan nanti jumlah pasien di rumah sakit akan didominasi oleh pasien-pasien yang terkena penyakit ispa Oke itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati